Kejadian ini berawal ketika truk yang mengangkut rumput laut melintas di jalan Poros Maros Makassar hilang kendali setelah berusaha menghindari dua bus yang tiba-tiba berhenti. Truk oleng dan menabrak trotoar yang mengakibatkan truk terbalik dan ratusan karung berisi rumput laut tumpah ke jalan. Untuk mengurangi kemacetan polisi bersama warga berupaya mengevakuasi truk dan membersihkan jalanan dari tumpahan 5 ton rumput laut. Meski tidak ada korban jiwa namun sopir truk mengalami luka ringan. Ada mobil des yang berhenti dua unit karena dia kaget sehingga dia mengambil kanan dan menabrak pembatas jalan. Akhirnya kendaraannya terbalik. Untuk proses evakuasinya sendiri kita di Satuan Lintas Moros Maros mengingatkan mobil des yang belum ada sehingga kami di sini dengan pengalaman-pengalaman yang kejadian sebelumnya kami biasa lakukan dengan cara manual yaitu dengan menarik kendaraan dengan kendaraan yang lebih besar. Timbas terlambatan dengan adanya kejadian ini ada kurang lebih 2 kilo dari arah Maros ke Makassar untuk sebaliknya dari arah Maros, Makassar ke Maros kurang lebih 1 kilo.